Halo teman youtube, bertemu kembali dengan saya Wayan Wardana channel Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips Cara aman memindahkan bonsai kelapa dari media air ke media padat Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 Semoga sukses dan sehat selalu ya Nah yang sudah mendukung channel saya saya ucapkan terima kasih dan yang belum bergabung ya Silakan tekan like subscribe comment dan share dan silakan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya ya ikuti terus video saya selanjutnya ya Nah di depan saya ini ini adalah bahan bonsai kelapa pencah hijau ya ini umurnya kurang lebih 6 bulanan ya saya program dengan batuk mungging Ini sudah tumbuh 4 buah akar ditambah dengan akar yang masih mudah seperti ini Nah bahan bonsai kelapa saya ini kan batuknya cukup mini ya Ini kalau diukur sepanjang korek api ini ya seperti ini Nah dengan kondisi batuk yang mini tentu Persediaan daripada nutrisi untuk pertumbuhan bonsai kelapa ini kan sangat terbatas ya Terutama untuk pertumbuhan daun dan batanya ini Oleh sebab itu saya akan melakukan pemindahan dari media air ke media padat ya Namun dengan risiko yang cukup aman ya yaitu mencegah daripada terjadinya pembusukan akar seperti ini Ini karena akarnya masih putih-putih ini ya Ini media yang akan saya gunakan ya Yaitu yang pertama ya ada pasir kemudian sedikit tanah ya Dan dalam hal ini saya tidak akan menggunakan pupuk ya Itu untuk mencegah terjadinya pembusukan akar ya Seperti biasa ya di bawahnya saya kasih sabut ya Untuk menjaga kelembaban daripada media ya Untuk menjaga kembali ke bawahnya saya selamat menikmati 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 selamat menikmati